Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa pasca kasus pengeroyokan suportor Persija hingga tewas polisi masih mendalami para tersangka yang berjumlah 8 orang. Polisi juga akan memanggil panitia pelaksana pertandingan Persib versus Persija terkait membludaknya penonton hingga melebihi kapasitas stadion. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung, Kombes Pol Irman Sugema mengatakan pihaknya masih mendalami 8 oknum bobotoh yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun berdasarkan video kejadian, polisi tidak menampik jumlah tersangka akan bertambah. Polisi mengimbau para pelaku menyerahkan diri. Selain itu, Polisi Besar Bandung pun akan memanggil panitia pelaksana pertandingan Persib versus Persija terkait membludaknya jumlah penonton hingga melebihi kapasitas stadion Kelora Bandung Lautan Api. Membludaknya penonton selain mengakibatkan tewasnya seorang anggota dejek, juga sempat membuat kericuhan dengan petugas keamanan saat bobotoh merangsak masuk ke area stadion yang sudah penuh. Juga ini memanggil dari pihak pampel untuk dibuka keterangan berkait dengan pelaksanaan pertandingan kemarin. Ada beberapa poin yang memang sebelumnya sudah kita sepatu, sebelum rekomendasi dari kores diberikan secara perjanjah ke polda maupun bagi datang di Jawa Pesu. Jadi, itu antara lain bahwa mengantisipasi masa yang membudak kemungkinan besar, di mana kapasitas stadion hanya untuk 38 ribu, namun yang hadir kemungkinan itu banyak, kurang lebih hampir mungkin 100 ribuan. Polisi pun meminta penyebaran video pengeroyokan tersebut dihentikan karena dapat memperkeruh suasana dan memperpanah situasi ketegangan antara kedua pihak supporter.